Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail Seiring dengan berjalannya waktu berubah menjadi sebuah negeri yang besar Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera Beribu-ribu tahun kemudian Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar Dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri Di antaranya adalah Saman, Watan, Usun dan masih banyak yang lainnya Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah Sifat dan perilaku masyarakatnya pun berubah Kaum Qurais yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah Mulai membentuk kelompok masing-masing yang berkuasa dan kaya raya Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal Merampok, memindas, paket kecil Berjudi curang dalam berdagang dan perbudakan yang sangat kejam Kaum Qurais menganggap harta adalah segalanya Bagi yang memiliki harta paling banyak ialah ada Ialah yang akan menjadi pemimpin demi mencapai kehormatan dan kedudukan Mereka menghalalkan segala cara Karena itu pula mereka seling terlibat dalam perselisihan Kadang ada yang menimbulkan perang antar saudara yang kejam Jaman itu disebut jaman jahiliah Pada jaman itu ada seorang wanita soleh Namanya Aminah Suaminya bernama Abdullah Pada saat Aminah dan sang suami jatuh sakit Dan akhirnya pun meninggal Aminah merasa sangat sedih Karena harus hidup sendirian Pada suatu malam Ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya Menurut ahli tafsir Mimpinya kelak anak yang dikandung oleh Aminah Akan menjadi orang yang dihormati Mekah dan Kaabah semakin ramai dan berkembang Orang dari segala penjuru Selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah Dan juga berdagang Kemajuan mereka membuat Abraha Seorang gubernur di Yaman Merasa ia telah membuat rumah ibadah Yang jauh lebih besar dan jauh lebih megah Daripada Mekah Namun tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Kaabah Abraha dan pasukan bergajahnya menyebu Mekah dengan penuh kesombongan Ketika timnya akan menghancurkan Kaabah Tiba-tiba datang ribuan burung ababil Burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka Kemudian batu itu dilemparkan ke arah pasukan Gajah Abraha Dalam sekejap mata pasukan Abraha berhasil di kalahkan dan Kaabah diselamatkan Tahun itu kemudian disebut Tahun Gajah Pada Tahun Gajah itu pula Aminah melahirkan putranya Ia diberi nama Muhammad Sebuah nama yang tidak lazim untuk nama-nama anak kaum Quraysh Ialah Nabi Muhammad Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Ia dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal Tahun Gajah Dan Kisah ini terdapat pada Al-Quran Surat Al-Fil Ayat 1 sampai 5